Divisi Teknis Penyelenggeran Pemilu KPUD Jateng Putnawati mengatakan, hari Senin Pianya mulai membuka pendaftaran calak bagi DPRD dan DPD. Pendaftaran bagi calon legislatif ini mulai 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Selama masa pendaftaran Pianya melayani mulai dari pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada hari terakhir pendaftaran dilayani hingga pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada hari pertama ini belum ada yang mendaftarkan diri sebagai calak DPRD dan DPD. Sehingga Pianya akan melayangkan surat kepada partai politik dan calon anggota DPD kapan mereka akan mendaftarkan diri ke KPU Jateng. Untuk hari ini belum ada yang mendaftar karena nanti kami juga akan memberikan surat, surat, berkirim surat kepada partai politik dan juga bakal calon anggota DPD untuk mereka memberikan tawaran kepada kami kapan mereka ini akan mendaftarkan ke KPU Jateng. Tapi mereka sudah saling komunikasi dengan KPU Jateng. Sudah ini kan ada grup ya, ada grup LO partai politik, ada grup LO DPD, informasi-informasi ini juga sudah kami sampaikan. Meskipun belum ada yang mendaftarkan diri, namun partai politik maupun calon anggota DPD sudah saling berkomunikasi terkait pendaftaran ini. KPU Jateng berharap partai politik tidak mepet mendaftarkan calaknya pada hari-hari terakhir karena akan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas syarat pencalonan tersebut. Setelah ini pada 15 Mei hingga 23 Juni 2023 akan dilakukan verifikasi administrasi dokumen syarat pencalonan. Dan tanggal 26 Juni hingga 9 Juli pengajuan perbaikan. Sedangkan tanggal 10 Juli hingga 6 Agustus nanti dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan balon tersebut. Dan setelah itu mulai dilakukan penyusunan daftar calon sementara.